Kapal Angkatan Laut milik Israel tak lepas dari serangan oleh musuh dimanapun beradaan kine. Kapal Angkatan Laut Sionis bernama Tfor terbakar di lepas pantai Naharia yang merupakan sebuah kotar di Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, kapal Tfor itu mengeluarkan gumapalm asap pekat ke udara saat terbakar foto-foto serangan. Terhadap kapal itu pun langsung beredar luas di media sosial pada Minggu 18 Februari 2024. Hal itu pun membuat pemukin Naharia merasa ketakutan. Meski begitu, Itai Blumenthal, koresponden militer untuk penyiar Israel Khan, tidak mengakui ada serangan terhadap kapal tersebut. Ia mengklaim bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari pemeriksaan pemeliharaan Ruti, diketahui bahwa kapal-kapal Sionis belakangan menjadi target dari Houthi kelompok Yaman. Hal itu imbas serangan mereka terhadap warga Gaza, Houthi menyerang seluruh kapal Israel, maupun kapal yang menuju Israel di Laut Merah. Namun tak sekali serangan Yaman itu melebar tak hanya di Laut Merah. Sejumlah negara sekutu Israel yang tergabung dalam kelompok 7G7 sepakat mendukung pendirian negara Palestina. Tak hanya itu, sebanyak 153 negara pun mengecam Israel dan menuntut adanya gencatan senjata. Dikutip dari TheRibuanNews.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia Anon Yutajani pada Sabtu 17 Februari. Ia mengatakan dokumen G7 berbicara tentang keinginan untuk mencapai tujuan melalui penghentian konflik Hamas-Israel. Para menteri dari kelompok G7 mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu agar menghentikan pertempuran di jalur Gaza. Bahkan negara-negara tersebut mengecam Israel yang berencana melancarkan serangan darat ke kota Rafa. Pasalnya, serangan itu menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk. Tak hanya itu, 153 negara di Eropa, Asia, Timur Tengah mendukung gencaran senjata di tengah kondisi Gaza yang sekarat. Dukungan itu dibuktikan dengan tindakan nyatai yang dilakukan beberapa negara. Seperti perusahaan Jepang yang menghentikan kerjasama dengan perusahaan senjata Israel, kemudian Australia yang turut menunda pengiriman senjata untuk militer Israel. Di tengah memanasnya perang Israel Hamas, Iran meluncurkan senjata baru buatan dalam negeri. Senjata itu adalah rudal balistik Arman yang dapat menjangkau enam target sekaligus pada jarak 180 km. Upacara peluncuran rudal Arman digelar pada Sabtu 17 Februari 2024 dan dihadiri langsung Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani. Dalam pidatonya, Jenderal Astiani menyebut kekuatan Iran bertambah dengan adanya senjata baru. Selain rudal Arman, Iran juga menerima sistem pertahanan udara asa rahse. Sistem ini dapat mengidentifikasi dan menghancurkan senjata musung hingga jarak 50 km. Sebelumnya, Iran juga telah memiliki rudal balistik hipersonik pertama buatan dalam negeri. Rudal bernama Fatah tersebut diperkenalkan pada Juni tahun 2023 lalu. Iran mengklaim jangkauan rudal Fatah dapat mencapai 1.400 km jika ditembakkan.